Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisil kali ini saya berada di lokasi tanah melon 12.000 darah F1 pada hari ini usia tanaman ini 36 hari seperti bisa terlihat disini di usia 36 hari ini 100% tanaman sudah mencapai ujung lancaran lancaran yang sebelahnya coba kita lihat lebih dekat seperti bisa terlihat disini daunnya masih utuh seperti yang selalu saya pesankan bahwasannya merawat melon ini adalah sama dengan intinya sama dengan merawat daun kalau daunnya utuh maka utuh sampai panen maka budi daya melon bisa dikatakan berhasil coba kita lihat lebih dekat daunnya benar-benar tebal kemudian lebar sampai ke atas ini lebih besar dari piring piring makan coba kita lihat yang sebelahnya setelah melihat kondisi tanaman saya ini mungkin sebagian dari anda ada yang berpikir apakah saya bisa menanam melon kemudian tanaman melonnya bisa sebagus itu jadi saya tekankan ya kalau anda mengikuti semua panduan yang saya berikan mulai dari pemilihan tanah kemudian lokasi pemilihan pupuk dan lain sebagainya kalau sudah menyimak semua videonya dan biasakan nonton sampai selesai karena nanti nontonnya hanya setengah-setengah pasti ada bagian yang terlewat dan itu saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul karena sebenarnya pertanyaan itu sudah ada jawabannya tapi karena mungkin menontonnya hanya sepenggal-sepenggal jadinya tidak memahami secara utuh kalau anda menonton sampai habis saya yakin anda akan mendapatkan akan bisa menangkap informasinya secara keseluruhan kemudian jika anda mempraktekan maka saya yakin hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan tanaman ini coba kita lihat buahnya kita lihat lebih dekat di usia ke 36 ini buahnya seukuran ini di pohon ini ada dua buah yang sudah jadi sudah dikantung kebetulan buahnya dari cabang yang sebelah sini sementara dari sana buahnya ada masih kecil tapi kalau melihat kondisi tanamannya daunnya lebar-lebar seperti ini tidak menutup kemungkinan 5 hari lagi buah dari cabang yang sana akan membesar dan pohon ini bisa menghasilkan 3 atau 4 buah kita lihat nanti perkembangannya beberapa hari ke depan karena kalau lihat kondisi tanamannya kita lihat batangnya juga besar kalau melihat kondisi tanamannya ini dibuahkan 3 atau 4 pun memungkinkan cuma nanti tergantung calon buahnya 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 gugur atau tidak ini ada yang gugur menguning kalau misalnya buahnya tidak tidak ada yang menyusul hanya 2 ini maka 2 ini hampir bisa dipastikan beratnya di atas 2,5 atau di kisaran 3 kg bisa kurang bisa lebih sedikit kalau kondisinya kondisi tanaman sebagus ini kemudian buah hanya 2 yaitu 1,2 ini nanti ukurannya akan besar kita ambil contoh yang disebelahnya tanaman sama bagusnya disini ada 4 buah yang sudah terbentuk 1,2,3,4 jadi dari sebelah sana ada 2 buah kemudian cabang yang sebelah sini ada 2 buah namun yang satu ukurannya kurang bagus agak kurang normal tapi ini akan coba saya biarkan saya tunggu sampai 3 atau 4 hari ke depan kondisinya bagaimana kalau melihat kondisi pohonnya yang jelas ini mampu dibawahkan 4 kita lihat kalau 5 hari lagi misalnya buah ini ukurannya tetap bentuknya tidak normal maka akan diambil akan saya buang saya pertahankan 3 sebenarnya kalau kondisi tanamannya sebagus ini kita buahkan 5 atau 6 tidak masalah sangat bisa namun untuk apa juga kalau misalnya buahnya 5 atau 6 ukurannya hanya 1 kilo 1,5 mungkin ada beberapa yang 1,7 memang bisa satu pohon buah 5 di atas 1,7 itu semua tapi hanya berapa persen dari sekian ribu pohon yang bisa seperti itu tidak mungkin tidak mungkin banyak jadi kalau mau banyak hasilnya tonasennya jangan terlalu mempertimbangkan jumlah buah tapi juga ukuran buah karena kalau menurut saya lebih baik kita pastikan buah ini di atas 2 kilo entah itu 2,1 2,5 yang penting di atas 2 kilo misalnya bisa buah 3 tidak apa-apa 3 yang penting di atas 2 kilo kalau memungkinkan 4 tidak masalah yang penting 2 kilo daripada cuma 1,5 hitungannya malah rugi karena buah kalau kecil-kecil itu masuk timbangan untuk memenuhi timbangan itu lama nanti jatuhnya di tona sejustru sedikit tapi jika buahnya besar-besar katakanlah 2,5 kilo minimal 2 kilo itu nanti begitu dipetik kemudian diangkut dan ditimbang masuk ke timbangan menuhi timbangan itu cepat sekali jadi tonasenya jauh lebih banyak ada pun cara menggantungnya mungkin sudah banyak yang tahu kami disini petani Banyuwangi menggunakan model seperti ini jadi untuk lanjarannya hanya satu, dua kemudian disatukan di ujung kemudian dikaitkan dengan lanjaran yang lain jadi kami tidak memakai bambu yang dikaitkan disini misalnya untuk menggantung buah jadi buah langsung digantung di lanjaran ini seperti ini tangkainya dikalungkan di tangkainya kemudian diikat di di lanjaran baiklah sahabat petani maju dimanapun anda berada demikian informasi yang saya bagikan pada kesempatan kali ini terima kasih atas perhatiannya jangan lupa pantau terus video di channel ini supaya anda bisa mengikuti perkembangan tanaman ini sampai panen mudah-mudahan videonya bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati